Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kabar datang dari Sriwijaya FC Tapi sebelum lanjut nonton video Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola terbaru Khususnya Sriwijaya FC Terima kasih Setelah sempat seminggu tertunda Head cook Lestiadi menyatakan siap terbang Ke kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Untuk menemui manajemen Sriwijaya FC Selasa 5 Juli 2022 Besel Ya, besok saya jadi ke kota Palembang Sampai Palembang kalau tidak delay jam 14.30 Ungkap Lestiadi kepada si Repku Senin 4 Juli 2022 Harus ditemui manajemen Sriwijaya FC Mantan pelatih Persikabu Ketika ditanya agenda apa saja Yang akan dilakukan setiba di Bandara Internasional SMB 2 Palembang Mengaku langsung akan ketemu manajemen Sriwijaya FC Ketemu manajemen dulu Kalau latihan setelah tanggal 8 Kata pria asal Medan Sumatera Utara Hal senada juga dikatakan di retek PT SOM Sriwijaya Timus Mandiri Indrayadi SE Yang membenarkan jadwal kedatangan Kuk Lestiadi yang berlisensi IFC Pro ini Tanggal 5 Kuk Lestiadi datang kata Indrayadi Seperti diketahui tim Sriwijaya FC Nampaknya harus bersabar dengan menunda latihan perdana Yang awalnya dijadwalkan 1 Juli 2022 menjadi 8 Juli 2022 Ratihan perdana diundur 8 Juli 2022 Lantaran kegiatan Pornas di Jakabah Ring Sports City Info yang didapat semua tower Wisma Atlet dan hotel-hotel penuh Dirtek PT SOM Sriwijaya Optimis Mandiri Indrayadi SE Kepada sirupku Meyakitkan bahwa permasalahan yang menyebabkan penundaan ini Lantaran Wisma Atlet yang selama ini menjadi match Sriwijaya FC Kita terkendala Wisma karena ada Pornas ini Kalau pemain sudah aman sih nanti kita cari tambahan pemain dari Liga 1 Kata Indrayadi Meski tadinya sempat mengatakan kemungkinan terpaksa pemondokan sekuat Tim Sriwijaya FC ini bakal ditempatkan di luar Wisma Namun keputusan akhir menyatakan menunda latihan perdana Seperti diketahui dengan beradanya penggawa Sriwijaya FC Berada di Wisma Atlet selama ini lebih memudahkan untuk melakukan latihan Di beberapa lapangan Latihan siapa bola yang ada di komplek Jakabah Ring Sports City Palemba Sementara JSC sendiri menjadi pusat penyelenggaranya Event Akbar Festival Olahraga Reaksi Nasional Pornas Jadi tanggal 8 Juli Sriwijaya FC mulai latihan Kita doakan saja yang terbaik untuk tim Sriwijaya FC Semoga bisa kembali ke Liga 1 lagi Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh